hai 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 moms dan kakak welcome back to my channel teh icacroche video kali ini aku mau buat ornamen Natal ya ini bintang dia ada potnya lucu banget tuh dia depannya ini bisa nanti buat di tempelin di pohon Natal gitu ya aku enggak Natal tapinya aku pengen banget bikin ini buat yang mau pakai bisa bikin dulu ini Oke mam kita lanjut langsung ke bahan-bahannya disini aku pakai benang benang jala tuh benang jala yang glitter terus disini HPnya size 1,9 mm tuh jangan lupa selalu siapin ini jarum tapestry gunting udah pasti disini aku cobain pakai beberapa jenis benang disini ada kartun bali tuh disini aku coba kartun bali bagus juga disini ada rayon rayon agak mengkilat gitu disini yang jalanya yang ini tuh ada glitter-bliternya gitu ini benang poli kelabang besar dia jadinya disini ini ada panda misty tuh bisa juga dipakai kita lanjut ke tutorialnya Oke kita mulai dengan slipknot dilanjut buat 6 chain lalu di slip stitch ya di chain yang pertama lanjut buat 4 chain ini kita masuk ke round 1 buat double crochet lalu ini di repeat buat 2 chain 6 chain buat lagi satu chain double crochet gangguan motor double crochet ini dibuat sebanyak 9 nanti kita ketemu setelah aku selesai buat 9 disini aku udah selesai buat 9 tuh ya sekarang kita slip stitch di chain yang ketiga slip stitch lalu buat lanjut kita ke round 2 buat satu chain terus ini ditarik sedikit ke atas kita buat puff di lubang yang pertama nih kita buat puff di sini ya kita masuk buat puff sini tarik baru satu ambil enam dua tiga empat lima enggak diambil enam tarikan lalu ini gunanya dimasukin semua satu chain next kita buat lagi puff di sini kita langsung buat puff satu ambil lagi enam ya dua tiga empat 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 faham hai 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 yo 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 aja gitu lanjut buat satu chain maksum ini satu chain buat kunci-kunci ininya ya pubnya kita buat lanjut lagi 5 chain 1 2 3 4 5 lanjut lagi buat pop di lubang yang selanjutnya buat lagi potnya satu dua tiga empat lima enam ini masukin lagi juga dua benang-benang kita tarik-tarik aja ini buat satu chain nah ini di repeat yang maaf dari sini nanti di next ini buat lagi puff seperti ini nanti dilanjut lagi yang ini enam chain diproses terus sampai ke ujung sini sampai semua lubang-lubangnya terisi sama puff kita ketemu setelah aku selesai oke di sini aku udah selesai tuh buat sekelilingnya puffnya di sini terakhir aku buat lima chain dua eh tiga empat lima di sini kita slip stitch di atas puff ya mams tuh di sini di atas puffnya di slip stitch nah di sini udah kita slip stitch sekarang kita masuk ke round 3 ya buat satu chain terus kita buat single crochet tapi masuknya di sini nih di sini ya di tengah-tengah ini diselipin di sini masuk di sini kita buat single crochet nih masuk ke sini hakpennya tarik benangnya jadi buat agak besar ya si single crochet-nya tuh tarik aja sampai atas ini tuh tarik sampai atas jadi single crochet ya lanjut lagi buat di sini di chain ini single crochet lagi next lanjut buat half double crochet next buat double crochet lanjut lagi triple crochet dua kali putar masuk ambil dulu dua benangnya ambil lagi yang dua lagi sisa dua yang terakhir Hai sisa dua yang terakhir lanjut tiga chain kita mau terlewat next lanjut lagi buat triple crochet ambil dua putaran 12 masuk dua dua masuk dua benang dulu masuk lagi dua benang masuk lagi dua benang masuk lagi sisa dua benangnya next lanjut double crochet next half double crochet nah udah jadi ini ini di repeat ya dimulai kayak dari awal ya buat single crochet yang besar itu masuk ke sini terus ke atas nah lanjut disini single crochet ini di repeat sampai ke ujung sini ya mamsya sampai selesai nanti kita ketemu setelah aku selesai di sini di sini aku udah selesai sampai ke ujung di sini kita tinggal slip stitch di sini di slip stitch di tempat single crochet yang pertama kita buat ya di sini single crochet yang besar itu di slip stitch selesai ini kita putus benang kita tinggal rapihin sisa-sisa benangnya ini di sini di sini udah aku masukin ke jarum tapestry nya kita rapihin kita masukin ke sini tuh ya ini udah putus benang di sini kita rapihin di sini tinggal dikait-kaitin di belakangnya tinggal dikait-kaitin di belakangnya untuk finishing kayak gini harus rapihin harus dikait-kaitinnya banyak soalnya kemarin ada atau lewat kemarin ada hasil karya yang dari e-bisnis aku lihat konekon masker untuk finishingnya ada pas juga finishingnya enggak rapi jadi kayaknya mungkin diselipin ini kayak ke belakangnya cuman sedikit jadinya keputus itu rajutannya bisa copot semua kayak gitu ya jadi harus bener-bener rapi di belakangnya untuk sisa benangnya sisain yang panjang jangan pelit-pelit daripada nanti yang bisa pakai tali rami bisa pakai ini benang yang sama benang rajut ini nanti buat gantungin ke itunya ya nah ke pohonnya ya ke pohon Natalnya nah disini masukin sini nanti buat ikat ke pohon Natal disini bentuknya tuh disini kayak bunga ini bener-bener bintang ya dengan caranya caranya dipencet aja nih ditarik gini terus dipencet ujung-ujungnya kalau udah digantungin di pohon Natalnya dia enggak akan berubah bentuknya bakalan bintang terus oke mam sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat buat yang merayakan Natal jangan lupa untuk di subscribe channel ini biar lebih berkembang lagi dan jangan lupa video ini di share di like lalu di komen untuk meninggalkan jejak see you in my next video bye bye bye